Aplikasi ini merupakan aplikasi media sosial yang cukup populer, bukan saja di Cina. Sebagai negara asalnya, aplikasi ini banyak digunakan di luar dari negara tersebut. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi mengenai cara menggunakan Red Note Xiaohongshu, mulai dari cara install, cara login, cara posting, serta tips untuk mengoptimalkan aplikasi ini. Ketika aplikasi ini diinstall, bahasa aplikasi ini menggunakan bahasa Mandarin, jadi mereka yang tidak paham akan sulit untuk menggunakan aplikasi ini. Olehnya itu, dengan video ini, kalian akan bisa menggunakan aplikasi ini sesuai kebutuhan, walau kita tidak mengerti dengan bahasa Cina. Pertama, cara install aplikasi Red Note. Kita buka Play Store atau App Store untuk iPhone, lalu ketik Red Note. Maka kita pilih aplikasinya dengan logo seperti ini, ada tulisan Red Note dan tulisan Cina. Silahkan diinstall. Setelah sudah terinstall, kita buka aplikasinya. Di sini kita bisa agree and continue. Lalu pada halaman login, kita bisa pilih login. Di sini kita bisa login dengan akun Facebook atau akun Google. Di sini saya coba gunakan nomor HP. Ubah kode negaranya sesuai dengan lokasi kita. Misalnya kalau kita tinggal di Indonesia, kita pilih kode 62. Tab 62 di kolom pencarian. Ini adalah Indonesia. Inputkan nomor HP kita. Kode OTP akan masuk ke WhatsApp. Jadi pastikan kita bisa membuka aplikasi WhatsApp ini dalam 60 detik ke depan. Karena kode ini hanya berlaku 1 menit. 1-3-6-2-0-6. Nanti otomatis kita akan login. Nah, secara default, bahasa yang ada di aplikasi ini adalah berbahasa Cina. Jadi langkah pertama, karena kita tidak paham dengan bahasa ini, kita akan ubah bahasa terlebih dahulu. Tap menu di pojok kanan bawah. Tap garis 3. Tap ikon pengaturan. Pilih menu urut 2. Lalu urut 1 untuk mengubah bahasa. Pilih English. Lalu save. Namun untuk saat ini, ubah bahasa di aplikasi Red Note ini belum bisa sepenuhnya. Untuk postingan, komentar, dan lainnya, sebagian belum bisa diterjemahkan. Selanjutnya yang akan kita lakukan lagi adalah membuat profil. Tap menu me. Pilih profil. Lalu info yang perlu kita masukkan di sini adalah nama. Nama di sini hanya menggunakan huruf, tanpa simbol. User ID. User ID bisa menggunakan gabungan huruf dan simbol. User ID ini harus dibuat unik, karena ini hanya dibuat satu kali saja. Selanjutnya inputkan bio, jenis kelamin, tanggal lahir, pekerjaan, lokasi, pendidikan. Semua info ini bisa tidak ditampilkan di profil kita, misalnya kalau kita mau menjaga privasi. Selanjutnya masukkan foto profil dan background. Kita harus beri izin pada perangkat untuk akses foto dan video di perangkat kita, begitu pun dengan audio serta musik. Setelah profil sudah selesai, kita masuk ke menu yang ada di pojok kiri atas. Discover Friends adalah menu untuk terhubung dengan pengguna lain di Red Note ini. Kita bisa follow untuk akun yang direkomendasikan di sini. Kita juga bisa menyusuri pengguna Red Note melalui menu kontak di HP kita, jadi pastikan kita telah beri izin aplikasi untuk akses kontak kita. Di sini, juga ada QR Code Profil kita, di mana kita bisa membagikan ini, agar orang bisa menghubungi atau mengunjungi kita secara langsung. Creator Center, ini bisa kita akses jika kita sudah bergabung sebagai seorang kreator di aplikasi Red Note ini. Draft, ini untuk sebuah postingan yang belum sempat ke publis, akan masuk ke sini menjadi draft, jadi suatu waktu kita mau lanjutkan, kita bisa buka menu ini. My Comment, di sini kita bisa memantau semua interaksi kita di platform ini. History, di sini kita bisa memantau semua aktivitas kita, termasuk dengan kiriman yang pernah kita lihat atau akun yang pernah kita kunjungi. Sedangkan untuk dua fitur di bawahnya, Order dan Keranjang, itu ketika kita berbelanja melalui menu Shop di Red Note ini, riwayatnya bisa kita lihat di bagian ini. Setelah mengetahui menu di bagian ini, selanjutnya, yang tak kalah penting untuk kita atur adalah preferensi terkait konten. Misalnya kita senang dengan olahraga, atau senang dengan topik kecantikan, maka kita bisa atur preferensi yang sesuai dengan minat kita tersebut. Setelah kita atur ini, maka konten-konten yang tampil di beranda adalah konten yang sesuai dengan minat kita. Cara untuk mengatur preferensi adalah, masuk ke menu saya, pilih pengaturan, pilih konten preferensi, Namun di sini masih menggunakan bahasa Cina, jadi kita perlu mencobanya saja satu demi satu. Kita bisa hapus topik yang ada di sini, dan kita bisa menambahkannya dengan topik yang lain, namun sekali lagi, ini hanya uji coba, karena kita sama sekali tidak paham dengan bahasa Cina ini. Cara memposting di Red Note Membuat konten di Red Note mudah, dan sama saja dengan aplikasi lain seperti Facebook, Instagram, dan media sosial lain. Tab tanda plus warna merah ini, nanti kita akan diarahkan pada pemilihan foto atau video dari galeri kita. Di sini kita bisa menggunakan template kamera untuk mengambil gambar yang baru, atau tayangkan langsung. Setelah sudah ditentukan, tab berikutnya, selanjutnya kita bisa edit dan sempurnakan dengan menambahkan efek, teks, stiker. Kita bisa berkreasi sesuai dengan kebutuhan. Jika sudah puas, kita bisa tab berikutnya untuk melanjutkan. Tambahkan detail, beri judul dan tulis deskripsi pada postingan. Tingkatkan visibilitasnya dengan menambahkan tagar, menandai pengguna lain, atau bahkan menyertakan jajah pendapat untuk menarik minat audiens kita. Tandai postingan, gunakan fitur tandai untuk mengkategorikan postingan di bawah topik tertentu, dan menarik lebih banyak perhatian dari audiens yang tepat. Tetapkan preferensi privasi, putuskan apakah kiriman Anda akan bersifat publik, dapat dilihat oleh semua orang, privat, atau untuk audiens tertentu saja. Save atau Post, jika Anda belum siap untuk membagikannya, simpan postingan Anda sebagai draft. Jika sudah, tekan post untuk mempostingnya di Red Note. Terima kasih telah menonton!